Yo, hey guys, it's Mike, so let's go, alright, alright, alright. Yes guys, hari ini excited banget karena kita akan sedikit bermain-main ya dengan mod temen-temen, yang mana gue menemukan mod yang cukup unik, yaitu adalah F1 tahun 2010 temen-temen ya. Jadi gue penasaran rasanya gimana sih, karena ya kan kita selama ini nyetir mobil-mobil F1 tuh di masa-masa sekarang gitu ya. Jadi gue pengen tau, ya kita flashback sedikit sambari selingan menunggu F1 2023 temen-temen ya, yang mana seminggu lagi ya akan rilis F1 2023. So, langsung aja gue akan langsung balap temen-temen, kita gak pakai qualifying, kita akan start dari belakang seperti biasa, EI nya 95%, 95 ya di AC Tocorsa. Jadi kita lihat apakah bisa, karena ini tracknya juga gue gak paham, yang mana Istanbul temen-temen ya, jadi kita lihat aja apakah gue bisa masuk ke depan ya, karena ada 22 total mobil, harusnya lebih kalau gak salah tahun 2010 itu. But ya, gue nemu 22, but langsung aja kita akan coba temen-temen. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, tinggal komen di bawah, share ke temen-temen kalian. Dan komen ya, F1 tahun berapa favorit kalian, oke? Langsung aja ini dia, F1 2010, gue pakai Lewis Hamilton temen-temen ya. Let's go! Di jamannya dia masih di McLaren Mercedes ya. Alright, ini dia. Langsung aja jangan lupa klik the subscribe button guys, bantu gue ke 100.000 subscriber, di tahun ini sama gak bisa. Alright, ini dia Istanbul F1 2010. Let's go! Oke guys, bannya Bridgestone ya, ini sangat-sangat keren banget sih. Ini keren banget, ini nostalgia banget ya. Gue jujur gak begitu inget detail-detail di tahun F1 2010. Jadi ini bener-bener gue juga ya mereka-reka ulang bisa dibilang ya di sini. Oke, Banshoffnya itu garisnya warna, warna hijau gini ya. Gue gak tau bener apa enggak temen-temen. Coba kalian cek ya. Nanti kasih tau gue bener gak. Iya bang, tahun dulu itu Banshoffnya emang kayak gitu. Nah, coba. Karena gue juga jujur gak tau temen-temen. Gue gak tau setup-setup apa-apa. Langsung aja guys ya, tanda banyak bacot. Let's go! Wuh, suara mesinnya bos! Waduh, waduh, waduh. Eits, kepencet guys. Oke, gue mau gantin lah. Kita harus pake ini dong ya. Harus do justice ini guys. Oh, oke. Coba menyalip Petrov. Gila ya. Ada Robert Kubitsa juga, ada Kobayashi. Oke. Kita masih merabah-rabah ya. Oh, awas. Coba dive down di inside. AI-nya juga lumayan. Ini Istanbul temen-temen ya. Gue jujur juga gak begitu ingat, of course, track-nya. Ingat, ingat. Dikit doang dan harus breaking. Uh, untung aja gue gak nabrak ya. Oke, good, good, good. Oke, ini sektor yang sangat asik ya. Golok kiri. Fast corner. Oke, good. Santai. Dikit wide gue disitu. Dan kita masih cuma lolos satu posisi temen-temen. Dan three wide disini. Harus sentuhan tadi sama Kubitsa. Oke, it's okay bro. Oke, kita dikejar sama Petrov. Balap dari Rusia ya. Oke, disini flat out. Dan depan ada hairpin kalau gak salah. Uh, gila kenceng banget guys. Ini kita gak ngejar loh AI-nya. Gila, AI-nya kenceng banget ya. Oke. Oh, sedikit surundal-surundul kita disini. Uh, ada Polart yang dihajar sama beberapa pembalapusin. Dan kita sedikit kontak. Oke, aman. Let's go. Tidak ada DRS temen-temennya, 2010. Santai dulu. Oke. Ini pure. Pure. Raw face temen-temen disini. Oke, santai. Ini coba untuk overtake pelan-pelan. Round the outside disini. The grassy. Bukan The grassy ya. Grassy doang. Oke. Masih battle kita untuk merebutkan posisi 17. Ada Rosa di depan. Gila, Rosa cok. Gak nyanyi lagi Rosa ya. Balap. Alright. G4. Barikelo. Depan kita temen-temen ya. Posisi 15. Balap yang ya, gue gak asing lah ya namanya of course. Yang lainnya jujur aja gue masih asing namanya temen-temen. Mungkin yang tau silahkan tulis di kolom komentar. Supaya ya yang gak tau bisa tau juga termasuk gue. Kayak Rosa itu siapa anjir. Oke. Ada Sena juga. Ini of course bukan Sena itu ya. Alguerius Ru. Wah. Namanya susah juga. Aduh salah gue guys. Oke aman nih kalian bisa lihat ya. Bagian front wing dari mobil F1 2010 tuh seperti itu temen-temen. Dan F1 2010 tuh brakingnya masih enak banget temen-temen ya. Brakenya tuh masih responsif banget ya. Gak kalah sama brake F1 sekarang. Jadi masih sangat mantap. Dan Istanbul kalian bisa lihat disini. Track yang juga sangat bagus juga temen-temen ya. Oke. Lab ketiga dari 15. Kita masih berada di posisi 15 disini. Gue masih perlahan-lahan tapi pasti. Gue gak langsung asal dive-dive disini temen-temen ya. Harus sewajar mungkin. Oke good. Awas. Hampir wide gue. Down di inside. Sedikit kontak kali ini. Sedikit kontak tadi dengan Sena. Ada Ruben Barikilo juga. Oke nice. Oke good exit. Timo Glock. Masih 12 temen-temen ya. Oke ada beberapa nama yang udah mulai ketahuan ya. Udah mulai kenal gitu ya. Ada Nicole Hulkenberg juga di depan. Di posisi 11. Oke. Ini sangat-sangat F1 sejarah banget ya. Jujur gue gak terlalu hafal temen-temen ya. Kalau masalah sejarah itu biasanya nopal sama dims yang jago. Kalau gue gak terlalu jago temen-temen. Masalah sejarah-sejarah F1. Jadi feel free ya. Sekali lagi kalau temen-temen yang tau ini apa ini apa. Komen di bawah temen-temen ya. Nanti gue baca biar gue tau juga. Kayak gue juga belajar gitu ya. Oke. Lumayan pengetahuan F1 tuh cukup penting juga sih. Ya penting-penting gak penting lah ya. Alright. Masih terus mencoba mengejar disini. Masih hati-hati. Ada disini ayahnya cukup barbar ya. Cut corner-cut corner yang cukup lumayan sadis juga mereka. Niko Hulkenberg di depan kita temen-temen. Posisi 12. Tadi posisi 13 masih terus santai di belakang Niko Hulkenberg. Jangan sampai melakukan mistake-mistakes yang tidak penting disini. So far sih gue masih bisa menghadapi tracknya dengan cukup aman so far. Walaupun gak perfect tapi ya we made it. Let's temen-temen ya. Cuma tracknya sih bagus ya. Flow-nya gue suka banget. Istanbul. Sayang banget. Udah gak ada lagi. Kemarin pandemi doang sempet ada lagi ya. Buat mengganti doang temen-temen. Uh mencoba dari outside of Niko Hulkenberg disini. Lewis Hamilton. Coba perlahan-lahan lebih pasti dan. Sepertinya dapet. Masih belum. Oh. Gue salah disitu. Harusnya gak usah breaking ya. Harusnya gaspol aja temen-temen ya. Oke. Gue salah masih. Oke. Sedikit wide disini. Coba slipstream dari Niko Hulkenberg. Oke. Good. Good overtake. Down to the inside. Chicane. Kecil. Oke. Nice. Disini flat out of course temen-temen. Yup. Kita naik posisi 12. Timoglok posisi 11 depan. Ada Karun Candok temen-temen ya. Itu gue juga kaget sih. Karun Candok. Oke. Karun Candok balap ternyata temen-temen ya. Oke santai tuh. Pakaian yang sangat agresif disitu. Pakaian trek yang cukup agresif ya. Rumputnya dimakan semua-temen. Depan kita ada Timoglok. Let's go. Kovalinen. Let's go. Oke. Jensen Button udah kita salib temen-temen. Jensen Button udah kita salib ya. Ini by the way mobilnya semua rata temen-temen ya. Jadi gak ada tim apa yang lebih kenceng gitu gak ada ya. Karena of course ini mod ya. Gak bisa satu per satu of course. Oh. Alright. Nicely done. Wuh seru banget sih. Nicely done. Mobilnya tuh menurut gue enak banget temen-temen ya. Compare sama F1 sekarang downforce-nya jelas gak kalah ini. Enak banget Timoglok. Kita coba dive. Masih gagal temen-temen. Masih belum berhasil. Masuk ke lap 5 dan 15. Masih cukup panjang perjalanan kita temen-temen ya. 15 lap. Gue mau merasakan balap di Istanbul temen-temen. Makanya lapnya dibanyakin. Dan disini coba terus. Yes. Gak luat lah yang masih yang bulimit. Wuts. Hampir saja kita menabrak Timo Glock disini. Teman. Karun Candok P3 cok. Philippe Massa P1. Luizy. Luizy apanya Mario guys ya. Posti kedua. Itu gue gak tau jujur. Membalap Luizy itu nomor 2. Namanya sih Itali ya. Ya beneran juga beneran Itali. Oke. Sudah sampai di last chicane. Coba dari sisi dalam. Uh. Polartnya. Finally. Getabrak akhirnya guys ya. Oke. Aman. Tentu dulu. Coba dari sisi dalam. Gak nyapet loh. Kovalinen. Oke. Ini bener-bener mobilnya stabil banget teman-teman. Kalo kalian rasakan. Itu enak banget ya mobilnya. Nanti modnya coba gue taruh udah di. Deskripsi ya teman-teman ya. Kalo teman-teman punya Assetto Corsa. Silahkan coba aja langsung. Pake stick bisa of course. Alright. Let's go. Oke. Gue take seat. Lewis Hamilton. The king of late braking di zaman ya teman-teman. Set set. Masih gagal late brakingnya. Aduh. Ternyata. EA nya lebih. Late braking lagi guys. Alright. Ini dia. Fast corner. Yang gue harus. Lepas gas dikit. Gue white. Oh no. Oh no. Gue white. Wah susah banget guys. Gue di corner itu doang yang masih belum paham ya. Masih belum paham teman-teman. Oke. Wih corner. Cornernya. Sangat di cut banget ya sama AI nya disini ya. Ini by the way P1 nya udah jauh banget ya. By the way P1 nya Philip E. Massa udah jauh banget kalian bisa liat di minimap. Sebelah kanan atas teman-teman. Itu yang paling depan tuh udah di main street ya. Coba kejar ya. Ini mau ngejar aja nyalip-nyalip gak nyalip-nyalip gue. Oke dari sisi dalam tadi memanfaatkan momen disitu. Lashcane. No. Oh my god. No 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 no. Oh no. Gue. Aduh. Gue terlalu terburu-buru ngegas teman-teman. Aduh. Tractionnya. 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 Ini zaman-zaman F-duck. Aduh kita balik ke P15. Oke lah gue kejar lagi teman-teman ya. Oke guys. Kita udah kembali ke posisi 10 sekarang. Dan tadi kita sempat di posisi ke-6 ya. Kita bisa liat disini. Gue masih berusaha untuk menyalip Weber tuh barusan gue salip. Ini sekali lagi dari inside. Sedikit kontak. Hati-hati. Kontak yang cukup tipis tadi dengan banyak Kovalainen. Hati-hati ya. Oke. Coba round the outside. Ditutup. Santai. Coba round the outside lagi. Oke. Gue teksit. Nice. Oke disini corner. Langsung. Ini fast corner banget. Ngeri banget kalo dirty airnya. Gak bener bahaya nih teman-teman ya. Oke. Kita gigi maksimal gigi 7 teman-teman ya. Coba dive 2. Nice. Light breaking disini. Awas. Hampir melintir lagi kita. Oke ada force India sutil di depan. Mantai. Oh. Gue gigi 7 dari tadi. Gue upstrip-upstrip terus teman-teman ya. Kebiasaan gigi 8 kalo di F1 sekarang ya. Right. Mantai dulu. Coba masuk dari sisi dalam lagi. Coba dapetin exit yang lebih bagus teman-teman disini ya. Oke. Good. Sebastian Vettel teman-teman di depan kita. Yay. No Vettel. I'm sorry mate. Vettel gue tabrak. Gara-gara gue liat. Sebelah kiri teman-teman ya. Guys. Bensin kita habis guys. Bensin kita habis guys. Oh my God. No no no. Udah ada lambang bensin di depan kiri. Mampus nih. Wah mampus nih guys. Bensin habis guys. Gak finish ini kita guys. No. No. Kita harus pit stop gak? 2010 pit stopnya masih isi bensin gak ya? Anjir. No 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 no. Bensinnya habis co. Ini bensin dibuat 10 lap guys. 15 lap ternyata gak dapet. Wah. Gini guys. Oke. Gak apa-apa. Kita gaskan sampai sebisanya ya. Sekarang di outside of Sebastian Vettel. Masih gak dapet. Wah suara mesinnya sih gede sih. Oke ini flat out ya. Wuh. 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 Sampai mentok ya. Engine refnya temen-temen. Oke. Berhasil. Kita dive. Satu lagi yuk. Coba di-scane disini. Oke. Sedikit kontak. It's okay. Oke guys. Bensin kita sisa satu lap nih kayaknya. Kita baca ini final lap ya. Lab 10. Kita berhasil untuk masuk ke posisi kedua. diambil dari sisi kiri. Tentu di outside disini. Tenang, 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 tenang. Oke. Oke. Selaw. Wuh. Wets. Bablas gue. Aman. Aman guys. Masih bisa. Oke. Good. Oke. Itu guys. Kayaknya. Kita survive. Di posisi kedua. Dan hampir gue bablas lagi. Oke. Disini flight out ya. Gue coba ya. Flight out nih. Oke. Bisa cop. Gak bisa. Gak bisa guys. Harus lepas gas sedikit kayaknya. Gak bisa ya. Oke. Filipenya masa. 21 detik di depan kita temen-temen. Dan gue miss apex dari tadi. Ini sorry banget ya. Gue jelek banget nyetirnya temen-temen. Karena gue gak biasa sama tracknya. Jadi emang gue masih gak tau. Breaking-breakingnya tuh dimana gitu ya. Emang dimaklumi temen-temen. Gue berusaha sebagus mungkin tuh dapetin apexnya nih. Tapi ya kadang-kadang gue bablas ya. Kadang-kadang. Oke mobilnya. Mobilnya mati guys. Mobilnya mati. No. Masuk pit. Pas banget di pit to pit guys. Ya lap 10. Bahkan final lap aja kita gak bisa finish guys. Oh my god mate. Mati mobilnya guys. Gih. Hancur. 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 So itulah guys. Balapan kita yang diakhiri dengan habisnya bensin ya. Sayang sekali dan. Ya disini gue mau ngasih liat ya. Kayak gimana sih tampilannya di F1 2010 ya kan. Mobil-mobil yang sangat-sangat keren. Masa-masanya ada F-Duck gitu-gitu kan. Makanya terciptanya DRS dari situ temen-temen. Dan ya kalian bisa lihat disini mobil-mobil di masa kejayaan mereka ya. Livery-nya tuh masih sangat-sangat klasik banget. Gue suka banget livery-liverynya. Ada yang kuning. Ada Red Bull. Toro Rosso juga. Jadi ya sangat warna-warni temen-temen ya. Berbeda dengan sekarang yang banyak hitam dominan kalau kalian lihat ya kan. Untuk mengurangi bobot. Dan ya itulah tadi percobaan kita dengan Lewis Hamilton ya. Kita nyalip-nyalip 1-2. Ya memang walaupun AI-nya gak bisa se-agresif itu. Padahal udah gue naikin juga difficulty AI-nya. Jadi masih tetap bisa gue kejar sih. But ya kurang lebih itu ya. Kita selingan aja temen-temen hari ini. Untuk supaya gak bosan gitu lah ya. Karena kita kan udah F1 2-2 mulu ya kan. Sekali-sekali kita merasakan F1 2010 tuh kayak gimana gitu ya. Mungkin ada F1 tahun berapa lagi temen-temen. Dan mungkin kalian punya modnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue akan lihat. Dan kalau memang asik ya gue akan mainkan temen-temen ya. Sembari lagi-lagi menunggu F1 2023 rilis. Yang mana gue juga masih ada tanggungan Mbak Siti yang belum tamat juga temen-temen ya. Jadi ya sembari selingan sama Mbak Siti juga. Oke. Itu dia temen-temen ya. Gue sampe bingung mau ngomong apa. Karena ya seru banget sih emang gamenya. Mobilnya jujur asik banget. Mobilnya responsif, enak. Yang gak tau ya aslinya gimana. Tapi so far kalau di mod sih bagus banget. Enak banget. Walaupun tadi gue sempet mistakes juga. Ngegasnya kecepatan. Ternyata traction controlnya juga bahaya disini. Kalau misalnya terlalu ngegas langsung di gaspol gitu. Bukit arji-barji disini dulu semuanya temen-temen. Nah ini ya. Itu aja temen-temennya untuk hari ini. Thank you so much yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like videonya. Tinggalin komen di bawah. Share ke temen-temen kalian juga. Dan of course buat kalian yang belum subscribe. Klik di subscribe button. Bantu gue ke 100.000 subscriber di channelnya. Semoga bisa. Dan ya. Silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar. Mod apa lagi. Atau mobil apa lagi. Yang kalian pengen lihat. Gue setir gitu ya. Oke temen-temen. Itu aja. Thank you so much for watching. And I'll see you next race or video. Bye bye. Peace out. Stay safe. And keep semuanya. Gak racing. Gak asik coba. Sub indo by broth3rmax